Warga Beoga bersama aparaten Ipolri mengevakuasi pesawat SEM-R yang tergelincir di Bandara Milawak, Kabupaten Puncak Ilaga, Papua Tengah, Senin Siap. Kabit Humas Polda, Papua, Kombes Pol Ignatius menyampaikan, maskapai dengan nomor penerbangan PKS-MK yang dipiloti oleh Kapten Alexander terbang dari Bandara Moses. Namun tergelincir saat hendak mendarat dan hingga kini penyebab tergelincir maskapai tersebut belum diketahui. Pesawat mendarat dengan ban depan pecah sehingga tergelincir keluar dari landasan. Pesawat berpenumpang 11 orang dan semuanya dalam kondisi selamat. Saat ini pesawat sudah diamankan oleh pihak Bandara dan dibantu dengan teknik BORI masih berada di samping landasan pacu Bandara. Sebelumnya pesawat jenis Twin Otter milik maskapai SEM-R yang bermuatan 11 orang bersama 3 kru tergelincir di lapangan terbang Beoga dan keluar dari Ranoi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sedangkan kerugian material masih dilakukan pendataan oleh personil. Dari Beoga, Puncak Ilaga, Papua Tengah, Omega Batko Rumbawa, AINews melaporkan. Selamat sore Wami Irsa, kita berjumpa di AINews Room, ruang perdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Lonjakan penumpang terjadi di Bandara Ngurah Rai, Bali saat arus balik libur Imlek, rata-rata wisatawan yang kembali ke daerah asal dari bandara ini mencapai 20 ribu orang. Saya Reinhardt, si Raid, inilah AINews Room selengkapnya. Sejak Senin pagi, ribuan wisatawan memadati ruang keberangkatan domestik Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Kepadatan tersebut sesuai dengan prediksi pihak bandara yang mengatakan ada lonjakan penumpang hingga 6% di Bandara Ngurah Rai. Pada puncak arus liburan tahun baru Imlek, diprediksi lebih dari 20 ribu wisatawan domestik meninggalkan Bali. Untuk mengakomodir lonjakan penumpang, pihak maskapai melakukan beberapa upaya di antaranya mengganti pesawat dengan kapasitas penumpang lebih banyak. Berapa? 23 ya. 23 ini menjadi estimasi. Karena libur tiga hari ini sepertinya sudah mulai nampak ada kenaikan pada saat di hari Jumat, hari Kamis itu sudah naik dari rata-rata harian. Nah, memang kalau lihat dari kondisi yang ada, fluktuatifnya itu sangat terasa di domestik. Periode ribur panjang Imlek membuat Bandara Ngurah Rai mengalami lonjakan trafik penumpang dengan rata-rata 25 ribu penumpang per hari untuk rute domestik dan 26 ribu orang penumpang per hari untuk rute internasional. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, INews melaporkan. Pemirsa uji coba Skywalk Kebayoran Lama berakhir pada hari ini. Nantinya JPO ini menjadi tempat transit pengguna halte ke stasiun atau sebaliknya. Skywalk Kebayoran Lama menghubungkan stasiun KRL Kebayoran dan juga halte Transjakarta diresmikan besok. Sejak Sabtu hingga Senin hari ini diberlakukan uji coba Skywalk. JPO ini menghubungkan halte Transjakarta Felbak, halte Kebayoran Lama, dan stasiun KRL Kebayoran Lama. Selamat petang bagaimana uji coba Skywalk Kebayoran Lama di Jakarta. Sudah ada rekan salam rahmat di sana. Salam, selamat petang bagaimana uji coba Skywalk Kebayoran Lama yang berakhir pada hari ini? Ya baik, selamat sore. Reinhardt dan juga pemirsa setelah sempat ditunda selama beberapa kali. Rencananya Skywalk Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang memiliki panjang jembatan hingga hampir 500 meter ini akan diresmikan pada hari esok selasa 24 Januari 2023. Sementara hingga saat ini dapat kami sampaikan juga bahwa jembatan pedesrian yang juga terintegrasi dengan tiga rute akomodasi yakni dari stasiun Kebayoran Lama serta dari halte Transjakarta Koridor 13 dan juga halte Transjakarta Koridor 8. Ini masih dalam tahapan uji coba yang mana uji coba ini masih akan berlangsung hingga malam hari nanti. Sementara berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini, belum banyak masyarakat yang menggunakan Skywalk ini, hanya terlihat beberapa orang saja yang berlalu-lalang untuk beralih menggunakan moda transportasi lainnya. Misalnya dari para pengguna jasa layanan transportasi dari kereta api untuk beralih menggunakan jasa layanan transportasi Transjakarta atau dari sebaliknya antara dari pengguna jasa layanan Transjakarta menggunakan beralih dengan menggunakan jasa layanan dari kereta api. Dan perlu kami sampaikan juga kepada Anda, Reinhardt dan juga pemirsa, bahwa inilah yang di layar kaca Anda barusan ini tadi terlihat bahwa sepanjang mata memandang di kawasan tempat kami melaporkan saat ini hampir sepanjang 500 meter bahwa Skywalk ini akan diresmikan pada hari esok. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa dengan adanya Skywalk ini tentunya memudahkan bagi para pengguna jasa layanan transportasi umum lantaran ini bisa menghemat waktu bahkan para pengguna jasa layanan ini hanya cukup menggunakan 5 menit saja untuk bisa melintasi di kawasan tempat kami melaporkan saat ini untuk bisa beralih untuk menggunakan jasa layanan kereta api ataupun juga Transjakarta. Dan rencananya pada hari esok ini akan diresmikan, yang mana akan diresmikan langsung oleh PJ Gubernur DKI Jakarta, Hirubudi Hartono, yang mana rencananya peresmian ini akan berlangsung pada pukul 3 sore hari esok. Ya, Reinhardt. Baik. Salam, terima kasih untuk laporan Anda dari Skywalk ke Bayoran Labah. Sementara itu pemirsa arus lalu lintas di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor menuju ke kawasan puncak, mulai alami penurunan. Mengingat hari ini merupakan hari terakhir cuti bersama dan diperkirakan arus balik mulai terjadi malam nanti. Saat lantas Polres Bogor hari ini tetap memberlakukan sistem ganjil genap secara situasional di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Meski volume kendaraan yang menuju kawasan puncak mengalami penurunan dibanding pada hari kemarin, geliat masyarakat yang hendak ke puncak diperkirakan masih tinggi. Sejumlah petugas menyisir bahu jalan untuk mengatur arus lalu lintas guna mengurai kemacetan. Para pengendara yang tidak sesuai tanggal akan diputar balik. Petugas nantinya akan memberlakukan sistem satu arah menuju ke Jakarta, diperkirakan arus balik akan terjadi malam ini, mengingat hari ini adalah hari terakhir cuti bersama. Saya akan mengajak Anda untuk mengetahui situasi terkini arus balik libur Imlek di Simpang Gadok Puncak, Jawa Barat. Sudah ada rekan Esra Ambarita di sana. Esra, selamat sore apakah sistem ganjil genap sudah mulai diberlakukan? Bagaimana arus lalu lintas di puncak saat ini? Ya, selamat sore Renhat dan juga Pemirsa untuk sistem ganjil genap di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat atau di hari kedua libur Imlek ini sudah tidak diberlakukan lagi. Ini tadi diberlakukan sekitar pukul 6 pagi hingga pukul 11 siang. Dan kemudian diubah sistemnya menjadi sistem one way, yang mana untuk mengarah ke Jakarta ini ke puncak sudah tidak diperkenankan sekitar pukul 2 siang hingga pukul 16.47. Namun tadi kami memantau sekitar pukul 16.48 ini sudah mulai tidak diberlakukan lagi untuk kedua sistem ganjil genap maupun one way ini. Karena tadi dari saat lantas Polres, Bogor pun menyatakan bahwa sifatnya adalah situasional. Untuk saat ini memang pantauan kami yang mengarah dari Jakarta ataupun sebaliknya ke puncak Bogor ini terpantau ramai dan lancar. Tidak ada penerapan atau rekayasa lalu lintas saat ini yang dilakukan. Namun nanti kami juga akan mengonfirmasi kembali apakah dari saat lantas di malam hari nanti akan memperlakukan kebijakan seperti ganjil genap. Kemudian juga nanti apakah ada sistem satu arah. Karena tadi juga sempat dikatakan bahwa saat ini volume kendaraan khususnya dari arah puncak ini masih tinggi sekali yang akan kembali ke DKI Jakarta ataupun ke ibu kota. Mengingat hari ini adalah puncak arus balik pasca masyarakat merayakan hari Imlek pada 22 Januari 2023. Selain itu juga daripada petugas tidak hanya melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem ganjil genap maupun one way tapi mengerahkan juga sejumlah personil gabungan baik dari disub kemudian juga polsek hingga saat lantas untuk menyisir bahu jalan memastikan para pengendara memang arus soliditas ini terbilang lancar hingga bagaimana nanti mengurai kemacetan. Selain itu juga kami dapatkan informasi ada sekitar 200 lebih petugas yang akan mengamankan bagian ataupun nantinya para pengendara dalam hal ini yang melakukan arus balik menuju ke Jakarta. Dan nantinya kita akan sama-sama melihat apakah nanti malam akan ada update terbaru dari saat lantas Polres Bogor. Namun dari petugas terus menghimbau masyarakat untuk berhati-hati di jalan mengindahkan protokol kesehatan dan utamanya memastikan kesehatan saat berkendaraan dan memastikan keadaan kendaraan dalam keadaan prima sehingga nanti ketika sampai tujuan betul-betul dalam keadaan selamat. Kembali ke Anda, Reinhard. Baik Esra, terakhir singkat apakah ada titik-titik kemacetan yang perlu diwaspadai ketika arus balik terjadi pada malam hari nanti? Ya Reinhard, terkait titik kemacetan satu yang kami dapatkan bahwa salah satunya adalah ketika menuju Simpang Gadok. Karena ketika tadi pagi hari kami sampai sekitar pukul 8 pagi ini kemacetan terjadi mengantre atau mengulur begitu di arah Simpang Gadok Bogor ini. Sehingga mengharuskan banyak sekali petugas mengurai kemacetan ini dengan menerapkan tadi pagi adalah sistem ganjil genap bagi mereka yang tidak sesuai tanggal akan diputar balikan dan sebaliknya bagi mereka yang memang sesuai tanggal akan tetap diperkenankan untuk menuju puncak Bogor. Reinhard. Baik, terima kasih Esra Ambarita melaporkan dari kawasan puncak Bogor, Jawa Barat. Dan pemirsa jemaah Umroh Indonesia yang melecehkan jemaah wanita asal negara Lebanon difonis 2 tahun penjara dan denda sekitar 200 juta rupiah. Informasinya kami dirikan usai cita. Terima kasih telah menonton!